Ratusan warga kecamatan belakang Padang Kota-Pata mengikuti kitanan masal dan pengobatan gratis yang disenggarakan Badan Ambil Zakat DSNI Amanah yang bekerja sama dengan ID Kepri hari minggu kemarin. Sedikitnya 120 anak di Kitan secara masal. Ratusan warga kecamatan belakang Padang ini terlihat antri saat mendaftar untuk mengikuti kitanan masal dan pengobatan gratis hari minggu kemarin. Kitanan masal dan pengobatan gratis disenggarakan Badan Ambil Zakat DSNI Amanah yang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Kepri di ruang kelas MI Amanatul Umah belakang Padang. Terlaksananya kegiatan sosial ini berkat dukungan dari mitra DSNI Amanah seperti donatur dari Singapura, perusahaan, dan majlis talim yang ada di kawasan industri Batam Mindo Muka Kuning. Selain itu kegiatan ini juga merupakan yang kedua kalinya digelar di kesamatan belakang Padang. Direktur DSNI Amanah menyebutkan Kitanan Masal dan Pengobatan Gratis sengaja dilaksanakan di belakang Padang mengingat dua tahun lalu animo masyarakat melebihi target yang ditentukan. Selain itu kegiatan ini juga memanfaatkan libur sekolah semester satu. Kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin. Kita dari DSNI Amanah punya kegiatan reguler itu setiap semester sekali. Jadi dalam satu tahun itu ada dua kali kita baksos Kitanan Masal setiap libur sekolah. Kayak sekarang ini kan pas liburan sekolah semester dan jil ya. Jadi kita dengan Kitanan Masal nanti akan ada lagi di semester dua. Sementara perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia Kepri mengatakan pihaknya menurunkan sebanyak 15 operator dokter dan 25 orang relawan dari mahasiswa serta dokter magang. Dalam acara bakti sosial itu nanti memang setiap tahunnya tetap kita laksanakan. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun yang memang selama beberapa tahun belakangan ini kita bekerja sama dengan DSNI sebagai lembaga amil zakat Batam. Untuk yang hari ini kita ada bawa 15 orang operator dokter dan sekitar 25 orang relawan dari mahasiswa dan dari instansip ataupun dokter magang di rumah sakit. Warga kecamatan belakang Padang mengaku senang dan bersyukur anak mereka bisa dikitan secara gratis. Warga juga berharap kegiatan ini sering diadakan karena akan membantu meringankan beban warga kurang mampu. Alhamdulillah baik, saya lihat karena banyak juga orang yang ikut. Ini saya betul-betul ingat mahu berharap kemarin sedia terbanyak dan sekarang tidak ikut dunas sama teman-teman. Alhamdulillah orang miskin bisa dibantu. Maka terbantu itu? Moga-moga dibuinkan lagi, lebih lagi gitu. Selain kitanan masal dan pengembangan gratis, pihak panitia juga memberikan bingkisan peralatan sekolah, sarung dan uang tunai yang diberikan secara simbolis oleh Direktur DSNI Amanah, perwakilan IDI Kepri, perwakilan Polsek, serta perwakilan dari pihak kecamatan belakang Padang. Dari belakang Padang, Batam, Acing Junaidi, Ainews melaporkan.